Kuliah kerja nyata menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Pada saat KKN, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang mereka peroleh ke masyarakat secara langsung. Bicara soal itu, baru-baru ini ada video viral warga sekampung menangis melepas mahasiswa KKN pulang. Video viral tersebut diunggah oleh salah satu warga desa melalui akun media sosial TikToknya, Ed George Meturan. Mahasiswa KKN ini berasal dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Mereka melaksanakan KKN di Desa Dian, Kecamatan Hot Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Pada saat itu, mahasiswa KKN UGM tersebut berpamitan kepada warga desa Dian karena masa pengabdian mereka telah berakhir. Seluruh warga desa datang pada momen pamitan itu. Warga menangis haru melepaskan mahasiswa KKN UGM yang sudah mengabdi di desa mereka pulang ke asalnya. Begitu pula dengan mahasiswa KKN UGM yang tak kuasa meneteskan air mata. Satu persatu warga desa Dian memeluk mahasiswa KKN UGM sebagai tanda perpisahan. Warga desa Dian juga mengantarkan mahasiswa KKN UGM sampai ke bandara. George menceritakan bagaimana kedekatan antara warga desa Dian dan mahasiswa KKN UGM yang membuat momen perpisahan banjir air mata haru. Warga desa Dian selalu dengan mahasiswa KKN UGM yang memiliki perilaku baik selama pengabdian di sana. Tak hanya itu saja, program kerja mahasiswa KKN di desa Dian sangat membantu warga. Program kerja mahasiswa KKN UGM antara lain sosialisasi pembuatan tempe kacang tanah, peternakan manggot, pengurayan sampah, imunisasi balita ibu menyusui dan ibu hamil, serta pemeniksaan gratis bagi lansia. Pada bidang pendidikan, program kerja mahasiswa KKN UGM, yakni mengenalkan penggunaan internet untuk siswa SD dan membuat saluran irigasi di SMP, sementara di bidang kependudukan, program kerja mahasiswa KKN UGM melakukan pencatatan data kependudukan warga desa Dian. Mulai dari pencatatan KK, KTP, akta nikah, dan akta kelahiran bagi warga yang belum punya, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan shalom. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak yang di atas, Wajinnawi. Jadi desa kami, tempat di mana mereka melaksanakan KKN ini adalah desa Dian. Desa Dian terletak di kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Yang membuat kami menangis, termasuk saya juga kemarin nangis sampai mata bengkak, sampai sekarang ini baru mau turun. Karena yang pertama, mereka good attitude. Attitude mereka sangat baik. Number one. Mereka berbawur dengan masyarakat. Mereka mencintai anak-anak. Mereka menyayangi orang tua. Mereka sopan. Mereka santun. Mereka merangkul anak-anak muda, bergaul dengan anak-anak muda, mengerahkan anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang baik. Program kerja mereka pun bermacam-macam. Ada yang melakukan sosialisasi pembuatan tempe dari kacang tanah, sosialisasi peternakan magot, pengurai sampah. Mereka melakukan imunisasi untuk ibu hamil, imunisasi dan posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Mereka melakukan pemeriksaan gratis kepada orang-orang lansia. Mereka memperkenalkan internet kepada anak-anak sekolah dasar. Mereka membuat saluran irigasi di sekolah SMP. Mereka memasang sistem penerangan di jalan umum. Mereka juga bekerjasama dengan dinas catatan kependudukan untuk mendatas masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan lain sebagainya. Mereka merenovasi tempat wisata di kampung kami, wisata mangrove. Kemudian mereka mendirikan tugu selamat datang di kampung kami. Oleh perangkat desa, mereka dibagikan dan diberikan tempat tinggal di rumah masyarakat, dibagi-bagi. Sedangkan kalau diberi makan itu pakai jadwal. Masyarakat yang ada pada misalkan pada sektor A memberi makan hari Senin, berarti mereka bertanggung jawab makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Besoknya lagi sektor berikut. Dan karena itulah, setiap hari terjadi hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat. Di luar pekerjaan pro-care pun, mereka tetap berbau dengan masyarakat hidup sama seperti dengan kami di kampung. Setiap hari minggu itu yang Kristen beribadah bersama dengan masyarakat di gereja, yang Muslim dan Hindu pun ikut. Itu yang membuat masyarakat begitu sayang sama mereka. Mereka juga kadang sering dimarahi atau diomelin sama ibu-ibu mama-mama karena suka terlambat makan. Kadang kalau dipanggil untuk makan bersama di tempat yang sudah disediakan, mereka suka telat. Nah, karena itu mereka sering diomelin sama mama-mama. Hari Selasa tanggal 16 Agustus kemarin, mereka melakukan acara perpisahan karena mereka harus pulang ke tempat asal mereka. Dan kami si kampung pun menangis dan mengantarkan sampai kemudian. Terima kasih telah menonton!